Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat P3 Inilah yang dilakukan oleh legislator partai persatuan pembangunan dalam rangka menekan angka kasus balita stunting menuju generasi emas tahun 2045 Hajah Nurhayati Ependi adalah salah satu tokoh P3 yang kini duduk di Komisi IX DPR RI Menggandeng, BKKBN Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi program penurunan kasus stunting di Desa Simpenkaler, Kecamatan Limbangan Garut, Senin 25 Juli 2022 Sosialisasi program penurunan stunting dihadiri Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin Anggota DPRD Kabupaten Garut Praksi P3 Ade Husna, Kepala Desa Setempat Wawan Suherman Tokoh partai berlambang Kaabah Kecamatan Limbangan lainnya serta ratusan masyarakat Desa Simpenkaler Hajah Nurhayati mengatakan bahwa tantangan terberat untuk mencapai generasi emas tahun 2045 mendatang adalah tingginya angka kasus stunting generasi emas itu adalah sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing artinya tantangan yang kita hadapi yang terberat saat ini untuk mencapai generasi emas 2045 itu adalah masalah stunting karena tadi sudah dikatakan oleh Pak Wahidin bahwa stunting itu mengganggu bukan hanya pertumbuhan bukan hanya perkembangannya tetapi juga otak dan syarat kognitifnya jadi kalau setelah 2 tahun itu terlihat anak itu tidak sesuai dengan umurnya sementara Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin menyatakan bahwa BKKBN akan melakukan pendampingan bagi perempuan 3 bulan sebelum menikah karena pemicu stunting paling tinggi akibat kurang siapnya kondisi perempuan saat menikah jadi untuk mengurangi stunting itu harus kita mikirkan justru sebelum mulai menikah kenapa harus dimulai sebelum menikah? karena salah satu penyebab stunting adalah ketika perempuan atau remaja putri dalam kondisi anemia kemudian nikah dan hamil maka bayi yang dilahirkan kemungkinan stunting maka yang dilakukan BKKBN saat ini adalah melakukan pendampingan kepada semua calon pasangan pengantin paling tidak 3 bulan sebelum menikah sementara berdasarkan data terdahulu di desa Simpenkaler dari 500 balita tercatat 51 balita stunting Kabupaten Garut sendiri menduduki peringkat keempat di Jawa Barat adapun kecamatan limbangan merupakan peringkat kedua di Kabupaten Garut sebagai daerah terbanyak kasus stunting Dialog bersama ibu yang memiliki balita stunting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui akar permasalahan kasus stunting yang mana diketahui dari sejumlah ibu balita stunting diketahui bahwa pemicu stunting selain dari pola asupan giji juga diakibatkan oleh genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya Partai Persatuan Pembangunan sendiri berkomitmen untuk menurunkan angka kasus stunting dalam rangka mewujudkan generasi emas yaitu generasi dengan sumber daya manusia yang sehat cerdas, kreatif, dan memiliki daya saing Demikian sahabat laporan kegiatan sosialisasi penurunan angka stunting yang dilakukan oleh legislator P3 Hajah Nur Hayati Ependi di Desa Simpen Kaler Limbangan Garut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam BKKBN Terima kasih telah menonton!